Pemirsa Masyarakat Pegunungan Papua di Sorong menggelar tradisi bakar batu atau yang disebut dengan barapen yang biasanya dilakukan pada saat acara adat maupun syukuran atas peresmian dan pentabisan Gedung Gereja Baptis Papua Jemaat Philadelphia, Kota Sorong, Papua Barat. Tradisi bakar batu merupakan salah satu tradisi penting di Papua Pegunungan yang berupa ritual memasak bersama-sama warga satu kampung yang bertujuan untuk bersyukur, bersilaturahmi, mengumpulkan sanak saudara dan kerabat untuk menyambut kebahagiaan, kelahiran, perkawinan adat dan penobatan kepala suku atau mengumpulkan prajurit untuk berperang. Tradisi bakar batu umumnya dilakukan oleh suku pedalaman pegunungan seperti di Lembah Balim, Paniyai Nabire, Pegunungan Tengah, Pegunungan Bintang, dan Dekai Yaukimo. Disebut bakar batu karena benar-benar batunya dibakar hingga panas membarak. Kemudian makanan seperti ubi-ubian, sayur, dan daging babi ditumpuk di atas makanan yang akan dimasak. Kemudian ditutup dengan daun dan diikat. Setelah itu menunggu hingga waktunya makan dan akan dibuka secara prosesi adat. Tradisi bakar batu ini dilakukan sejak pagi hari sebelum tamu undangan datang ke tempat acara. Prosesi bakar batu ini terlihat mudah, namun prosesnya cukup memakan waktu yang cukup panjang. Kepala suku Pegunungan Tengah Papua di Sorong, Rudy Kogoya, mengatakan, tradisi bakar batu yang dilakukan ini sebagai ungkapan syukur selama 15 tahun, gedung gereja baptis Papua ini baru diresmikan di tahun 2022 oleh Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua, Dr. Socrates Yoman. Rudy menyebutkan, meski membutuhkan waktu yang cukup panjang, pihaknya bisa meresmikan gedung gereja, pagar, rumah pastori yang cukup megah. Kepala suku Pegunungan Tengah menjelaskan, prosesi bakar batu ini melibatkan suku dari Mepago, Lepago, dan Suku Biak. Tak hanya itu saja, dari pihak gereja seperti GKI, gereja Katolik juga dilibatkan dalam makan bersama untuk menikmati berkat Tuhan. Karena selama ini, ya turut serang, kami tidak menyangka semerintah, tapi terlalu lama ketika Bapak Damungus Mandacang naik ke bantu kami uang satu miliar. Jadi yang kami gunakan, semua, dan hari ini kami beresmikan gereja. Bakar batu ini dari semua, dari pengunungan, Lepago, Mepago, Mepago, Mbak, kami biar kami sama-sama. Ini kami meresmikan gereja, ini untuk kami makan bersama. Dan kami undang semua gereja, semua gereja. Untuk kami bagaimana kami sama-sama nikmati berkat Tuhan, Pesta bakar batu usai dilakukan pada saat akan makan bersama. Kemudian dibentuk kelompok yang terdiri dari enam orang. Kemudian panitia yang membakar batu akan menyiapkan makanan, dan kemudian dibagikan kepada masing-masing kelompok. Tradisi bakar batu ini diyakini dapat menguatkan rasa kebersamaan dan mempererat tali persaudaraan. Masyarakat yang terlibat akan merasa lebih dekat. Dari Sorong Mikkel Jas, Manteferi, Papua Barat melaporkan.